Hai assalamualaikum guys jadi aku akan membuat video berjudul caranya mengeping atau mengelas yang terakhir ya jadi terakhir itu harus cantik mulus dan licin ya bosku Oke langsung saja kita pengalasan intro dulu bosku Oke guys welcome to back YouTube channel sebelum simak video ini jangan lupa like subscribe and komen dibawah sini oke bosku kita jalan-jalan di workshop atau di bengkel aku ya jadi beginilah tinggal aku elektroda di oven pakai mesin ini guys jadi ini enggak tadi 200 derajat Celcius saya 200 saja sudah cukup nah ini elektrodanya ini paling panas ini guys hati-hati kalau ambil elektroda ini tuh sangat panas Hai weh aku panas guys jadi aku pakai elektroda 267016 lp ya teman-teman jadi ini biasanya untuk yang pemula itu biasa lengket-lengket jadi untuk overhead itu harus besar apinya dalam 95 kita welding dari bawah nah jadi kalau 95 itu kalau aku cukup stabil ya teman-teman ya cukup besar dan cukup Hai cairannya cukup mengalir hingga padat ya jadi kalau cairan-cairan welding itu kalau percikannya kurang besar jadi banyak for city atau banyak masalah dalam RT nanti nah jadi kalau kami pengalasan overhead api enggak terlalu besar yang enggak terlalu kecil ya teman-teman biar overhead itu weldingannya nggak for city oke guys jadi cairan caranya welding semua itu kayak gitu ya jadi ketepinya lebih lama atau lebih banyak biar enggak dekat kalau yang atas ini apinya biar lebih padat kita besarkan apinya ini 119 biar lebih besar ya biasa kalau atas ini dengan cairannya tenang lari-lari kemudian oke oke akhirnya dan hasilnya ini lari tadi oke sobat sobatku jadi yang sebelah harus digerinda rapi hingga undekat atau for city nya itu hilang semua ya teman teman jadi pastikan semua digerinda yang rapi biar caping nya nanti stabil ya teman teman nah jadi kita harus gerinda terlebih dahulu biar hasilnya capingan nanti bisa mulus gak ada undekat oke guys jadi sebelum kita caping dua laya nih pastikan kita gerinda undekat atau longkang longkangnya sini kita gerinda biar undekatnya itu hilang hingga nanti ketimbul elektruda atau elektrude weldingan atau last nanti kita saat welding sini tak ada undekat atau tak ada for city sama sekali ya guys nah jadi sebelum kita caping kita harus gerinda terlebih dahulu biar hasilnya stabil maksimal mungkin dan ekstri nanti aman jadi hasilnya kayak gini guys penggerindaannya pastikan gerinda halus semua keliling hingga tak ada for city atau undekat guys ya oke guys simak videonya capingan terakhir bom oke bosku jadi ini keranya jadi sebelum kita caping sambungan overhead yang paling bawah itu kita gerinda ya teman-teman biar sambungannya gak ada for city atau pintik-pintik dalamnya jadi sebelum kita sambung dalamnya kita harus gerinda terlebih dahulu biar weldingannya nanti dalam RT gak for city dalam oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi gue sudah ngebrush sudah bersih gak ada tai-tainya dan gak ada masalah jadi inilah penampakan road pass dalam meninggul rata ya teman-teman semoga RT nanti lepas dan gak ada masalah ya teman-teman semoga road pass nya juga gak ada halangan dan apapun ekstri semoga lepas berjaya ya teman-teman oke guys simak terus video kami jangan lupa support channel kami biar channel kami berkembang dan bermanfaat 1 2 3 4 5 6 huh setengah hari saja guys mantap jiwa semoga lepas setengah selamat 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dan dit 읽 natin! Terima kasih telah menonton! di atas ini dengan cairanya dengan lari-lari selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe bye terima kasih terima kasih